Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kesehatan sebelum menerima vaksin Corona tahap kedua. Kita lihat baru saja menerima kartu dan terlihat bisa mengikuti vaksin. Beberapa yang diperiksa antara lain mungkin kita melihat di pengalaman tanggal 13 lalu adalah mengenai tekanan darah, kemudian juga kondisi kesehatan beberapa waktu sebelum menerima vaksin. Kita melihat Presiden sedang mempersiapkan diri untuk menerima vaksin. Ada dua dokter yang akan melakukan proses penyuntikan vaksin Corona tahap kedua kepada Presiden Joko Widodo. Setiap vaksinasi akan disuntikan 0,5 ml vaksin yang saat ini digunakan adalah vaksin Sinovac. Dan saat ini kita juga akan melihat dosis yang sama. 0,5 ml vaksin Sinovac akan disuntikan kepada Presiden Joko Widodo. Dan vaksinasi yang akan disuntikan ini adalah vaksinasi tahap kedua yang merupakan booster atau penguat untuk memastikan efektivitas dari vaksin untuk memunculkan antibody terhadap virus Corona baru yang menyebabkan penyakit COVID-19. Kita lihat kali ini diperlihatkan bagaimana proses memasukkan vaksin ke dalam jarum suntik yang akan dipakai. Dan proses ini sedang berlangsung saat ini. Dan kita lihat Presiden Joko Widodo telah disuntikan vaksin Sinovac tahap kedua. Orang pertama, warga negara Indonesia pertama yang menerima vaksin Sinovac tahap kedua untuk memberikan kekebalan terhadap virus COVID-19. Kita melihat yang menyuntikan vaksin masih wakil ketua dokter kepresidenan, Prof. Dr. Abdul Muttalib. Dan proses vaksinasi tahap kedua kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, baru saja selesai dilakukan. Kita melihat tahapan akhir dari proses vaksinasi, di mana penerima vaksin dikonfirmasi ulang kondisinya, dan juga diingatkan mengenai nomor kontak yang bisa dihubungi jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun apapun gejala yang timbul. Dan ini merupakan prosedur rutin untuk proses vaksinasi. Kita melihat Presiden Joko Widodo sedang melalui tahap terakhir ini. Seperti tadi yang dilaporkan rekan kami, Marsalina Gita, sama dengan proses vaksinasi tahap pertama 13 Januari lalu, bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo, juga ada 20 orang lain yang juga akan menerima vaksinasi COVID-19 tahap kedua hari ini. Kita lihat di layar Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto juga sedang bersiap untuk melakukan proses vaksinasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton